Shalom, shalom, semangat pada sore hari ini, yang semangat katakan yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yesus, saya juga semangat berada disini ngeliat saudara-saudara semua semangat ya. Kita akan masuk ke dalam acara ibadah pada sore hari ini, pada malam hari ini kita satu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya kebaikanmu yang mengantarkan kami di tempat ini semua Tuhan. Bukan karena ada siapa Tuhan, tapi kami semua yang ada disini karena kami mengasihi dan cintai Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, itu sungguh-sungguh membuat kami mengalami Tuhan jauh lebih banyak lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan, meninggikanmu, menari buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan, berlompat untuk Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami pada sore atau malam hari ini Tuhan. Biar seginap jiwa dan hati kami, kami persembahkan hanya untuk Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, haleluya. Amin. Dengan sekenap hati kita, bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak saudara bernyanyi bersama, saudara tidak perlu lihat kanan kiri untuk saudara melakukan segala sesuatu untuk menyembah Tuhan. Baik angkat tangan, Anda mau angkat tangan, Anda mau berdiri, feel free. Anda yang mengalami kebaikan Tuhan, saya mau lihat dong yang mengalami kebaikan Tuhan. Seminggu ini atau beberapa minggu ini atau setahun ini, kalau Anda sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Tunjukkan itu kepada Tuhan, rasa terima kasih saudara kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini, lakukan dengan segenap hatimu, feel free. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, sanggup kami kerjakan. Tapi kalau bukan karena Tuhan, semuanya nothing. Semuanya bukan apa-apa, Tuhan. Karena Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami. Yes Lord. Yes Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Jesus, you're the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Katakan, Tuhan Yesus engkau satu-satunya pusat kehidupan. Jesus, you're the center of it all. Jesus, you're the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus Jesus, you're the center Everything revolves around you Nothing else matters Nothing else matters Nothing in this world will do Oh, Jesus, you are the center Jesus, you're the center Everything revolves around you Jesus, you From my heart, from my heart to the heavens Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heavens Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heavens Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heavens Jesus, be the center Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heavens Jesus, be the center Yes, it's all about you Yes, it's all about you Jesus, be the center Jesus, be the center Jesus, be the center Of our church From beginning to the end It will always be It's always been You, Jesus Nobody else Jesus Catakan, Jesus Jesus Panggil dia, Jesus Jesus Panggil dia, Jesus Jesus Sing it Jesus Jesus Sing it, sing it Jesus 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 From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Yes, it's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you, yes it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, it's all about you, yes it's all about you. Jesus be the center, it's all about you, yes it's all about you. Jesus be the center, it's all about you, yes it's all about you. Tuhan, hanya kau Yesus, hanya kau di dalam hidup kami, hanya kau di dalam hidup kami, hanya kau Yesus. Yesus, walaupun sering kami melupakanmu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, tanpa engkau kami bukan siapa-siapa. Kami sadari Tuhan, hidup kami hanya karena kau, hidup kami hanya karena kau. Yesus, 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 Yesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. And it's all about you, Jesus I'm coming back to the art of worship And it's all about you It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made And it's all about you It's all about you, Jesus It's all about you It's all about you Yes, it's all about you, Jesus 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 Tuhan, hidup kami semua karena Tuhan Engkau alasan kami untuk hidup Tuhan Saudara ingin menyanyikan lagu ini Saudara ingin mengangkat tangan saudara Saudara ingin berlutut menyembah Tuhan Sebagai tanda kasih saudara Karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita Lakukan saudara Lakukan Feel free to do it Yes, Lord Ini hati kami, Tuhan kami bernyanyi buat kau I'm coming back to the art of worship And it's all about you It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made And it's all about you It's all about you, Jesus I'm coming back to the art of worship And it's all about you, yes It's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made And it's all about you It's all about you, Jesus I'm coming back to the art of worship Yes, it's all about you, Lord Yes, it's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the things I've made And it's all about you It's all about you I'm coming back I'm coming back to the art of worship It's all about you, Lord And it's all about you, Jesus I'm coming back to the art of worship And it's all about you And it's all about you, Jesus I'm coming back to the art of worship Tuhan Yesus semua karena engkau. Tentang engkau, Tuhan. Kami ada di sini untuk engkau, Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, Jesus, oh, here I am to bow, now, here I am to say, you're my God, you're all together, love me all together, worthy, all together, wonderful to me, here I am to worship you, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together, worthy, all together, worthy, all together, wonderful to me, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together, love me all together, worthy, all together, wonderful to me, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together, love me all together, worthy, all together, wonderful to me, I'll never know, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, I'll never know, how much it goes, to see my sin upon that throne, Tapi dia sangat mengasihi kita Saudara yang alami kebaikan Tuhan langgikan lagu ini Tuhan langgikan lagu ini Kami mengucap syukur Tuhan Buat kebaikan-Mu Buat kasih karuniamu Buat pengampunan-Mu Buat kami hidup Mari sembah Tuhan Tuhan Yesus yang layak kita sindikan Hanya dia, hanya dia Yesus Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Anda siap bernyanyi bersorak buat Tuhan? Yang siap katakan yes! Yes! Berikan tepuk tangan dan juga tos kanan kirinya Come on, now Yang sanggup lompat di tempat kemong Lompat di tempat Feel free Eh! Timpuk tangan dan juga tos kanan kirinya Atai? dan Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Karislah suku dan bangsa Berdiri di hadapan tanah domba Satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah yang lulus dan bertata Kami naikkan tanah tanah domba Kujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagikan selamanya Tiba saatnya Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Karislah suku dan bangsa Berdiri di hadapan tanah domba Satu suara menyatakan Keselamatan bagi Allah yang lulus dan bertata Kami naikkan tanah domba Kujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagikan selamanya Mari kita bertepuk tangan saudara Bagi Allah yang lulus dan bertata Kami naikkan tanah domba Kekuatan dan kekuatan, kekuasaan Segala pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan Kemuliaan baginya selamanya Keselamatan bagi Allah yang kudus dan berkata Memiliki terhadap anak-anak Puji yang berkuasa, berkuasa, kekuasaan Kemuliaan bagi Ia selamat Keselamatan bagi Allah yang kudus dan berkata Memiliki terhadap anak-anak Puji yang berkuasa, berkuasa, kekuasaan Kemuliaan bagi Ia selamat Keselamatan kemuliaan bagi Ia selamat Bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Kristus Kita akan mendengarkan kesaksian yang pastinya luar biasa Apapun yang kita alami bersama Tuhan Kita akan panggil saudara dan saudari kita terkasih Jonas dan Azmiranda Waktu ada tempat dipersilakan Haleluya Shalom Aduh saya kecewa banget nih gak ada suaranya Tadi kayaknya nyanyi-nyanyi kencang banget suaranya Tapi menjawab salam saya sepertinya Kayaknya belum makan ya Sama sih juga belum makan kok Shalom Masih kurang semangat Shalom Masih disuka cita Puji Tuhan gitu dong Anak Tuhan jawabannya harus semangat Karena kesini bukan untuk melihat siapa-siapa Tapi melainkan melihat Tuhan Yesus Amin Amin Kayaknya ini kedua kalinya saya berada disini Dan mungkin waktu itu saya masih malu-malu ngomongnya Kalau disuruh kesaksian Saya dan suami saya lebih senang menyebutkan ini Adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami Dan setiap kesaksian saya memang selalu bilang Kalau saya ini adalah pengikut Kristus Karena pilihan Memang bukan sejak lahir Tapi puji Tuhan bukan saya yang memilih Melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya Dan saudara pada saat saya menjadi pengikut Kristus Saya langsung dihadapi masalah itu di depan Kenapa? Karena ternyata melalui masalah-masalah itu Saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan Dan puji Tuhan Kalau saya jadi pengikut Kristus Karena orang lain Atau mungkin karena suami saya Atau karena siapapun itu Ujung-ujungnya pasti saya akan kecewa Tapi puji Tuhan roh kudus menonton saya Dan saya tidak kecewa kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya Siapa dia sebenarnya Dan yang saya yakin Yang saya percaya Janjinya itu pasti Dan saudara mungkin Ada sebagian orang di luar sana Yang beranggapan Pada saat saya ikut Tuhan Yesus Maka hidup saya akan susah Dan memang tidak sedikit orang di luar sana Mengutuki saya Tapi puji Tuhan ada satu hal yang mau saya bagikan kepada saudara sekalian Bahwa Tuhan saya Ahli mengubah kutuk menjadi berkat Berikan kemampuan bagi Tuhan Dan tercatat juga di Alkitab Asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri Maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun Dan saya sangat-sangat merasa bersyukur Karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi Yang bisa menjamin masa depan saya Yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya Saya suka sekali dengan keyakinan dari kalimat ini Bahwa agama boleh banyak Nabi boleh banyak Rasul boleh banyak Tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan Dan Raja di atas segala Raja Pada kesempatan malam hari ini Saya akan menaikkan sebuah pujian Yang puji Tuhan Desember tahun lalu Saya sudah mengeluarkan album rohani saya yang pertama Puji Tuhan memang mungkin album ini tidak beredar di sebuah label Memang kita bawa album ini dalam pelayanan Dan puji Tuhan Satu lagu yang mau saya naikkan ini Ini adalah ciptaan saya sendiri Jadi tanpa perlu ngomong panjang lebar Di dalam lagu ini Liriknya semua saya yang tulis Dan disini Berisikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya Track nomor 2 Terima kasih telah menonton! Tuhan terima kasih atas kesediaanmu Tuhan terima kasih atas kesediaanmu Terima kasih atas kesediaanmu Tuhan terima kasih atas kesediaanmu 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang artis menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu. Engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu, engkau lah jaminmu hidupku. Terima kasih sudah sekalian. Silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak di surga, Tuhan Yesus juru selamat kami dan roh kudus yang selalu menemani setiap kami. Tuhan kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Karena kami masih ada, karena kebaikan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami. Karena setiap kami jiwa berharga di matamu. Ijinkan setiap firman Tuhan mulai jatuh di tanah yang sebur. Sehingga setiap kami berakar, kami bertumbuh. Dan terlebih kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lawat kami Bapak. Sehingga yang sakit disembuhkan. Sehingga yang berbahan berat, Tuhan berikan jawaban. Kami percaya, Tuhan. Hanya nama Yesus kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus saudara yang siap menekan firman Tuhan katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan samping kalang kirimu dan berikan senyum yang terbaik. Saudara katakan Yesus terlalu baik dalam hidupmu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan yang pertama sama Tuhan Yesus. Saya boleh berada di gereja yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu Kembala yang mengizinkan saya, Fano, dan Asmiranda juga Sindi bisa pelayanan di tempat ini. Kami percaya kami datang bukan direncanakan tetapi Tuhan yang mengaturnya. Amin saudara. Kita percaya bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejatera. Dan kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saudara ada cerita suatu hal yang dasyat. Saya lahir di kota Solo yang saya cintai di tempat ini. Dan saya berdoa dari kota Solo ini banyak misionaris yang lahir. Banyak penginjil yang dasyat, banyak hamba-hamba Tuhan dan banyak restoration gereja terjadi di tempat ini. Karena kita rindu Solo dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Kita rindu Solo dipakai Tuhan. Bukan lagi orang berkata kota teroris. Tapi kota yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan saya bangga sama Tuhan. Tuhan bisa pakai setiap siapa saja untuk menjadi anaknya. Amin. Waktu Tuhan izinkan saya ikut idol dan harus meninggalkan entertain dan melayani Tuhan. Mama saya berkata nanti kita mau makan apa. Tapi saya mau katakan burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi anak Tuhan yang punya motivasi pelayanan bukan cari berkat. Tetapi mencari berkat. Amin. Pelayanan adalah pengorbanan. Dan saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang mampu memenuhi setiap kebutuhan kita. Saudara saya memiliki basic sama dengan Asmiranda. Kami bukan orang dari kecil yang mengenal Tuhan Yesus. Justru kami dulu membenci orang Kristen tuh. Orang Kristen tuh berisik katanya. Mati aja nyanyi-nyanyi saudara. Iya kan saudara. Karena kita gak tahu apa itu sukacita. Suatu ketika waktu mama saya berkata bahwa. Dulu mama saya dilamar papa saya. Dan ditipu mama saya. Eh mama saya ditipu oleh papa saya. Memang laki-laki kalau dapatkan cinta wanita penuh dengan tipuan. Yang tertawa kelihatannya pelaku dan korban. Mungkin om tante dulu ingat ya. Waktu berkata suaminya berkata. Sayang kalau bulan saja bisa kuambil. Akanku ambil buat kamu. Sampai hari ini anak sudah lima bulan masih di atas. Makanya Bapak Ibu sampai detik ini saya tidak pernah mau sampai laki-laki. Karena memang laki-laki tukang tipu saudara. Dan akhirnya mama saya menikah dengan papa saya. Dan betul mama saya tertipu. Ternyata papa saya sudah punya istri satu dan anak satu. Dan akhirnya kakek saya berusaha untuk menceraikan. Dan akhirnya mama saya merantau ke Jakarta. Ketemu seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dari kecil dulu SD kami sering dibully saudara. Saya sering disakit di teman-teman saya. Saya bersekolah di sekolah Kristen. Tetapi saya kurang mendapat kasih di sana. Dan mereka selalu berkata. Hei anak broken home. Anak di luar nikah. Atau anak tiri. Tetapi kurang lebih 15 tahun sampai 13 tahun yang lalu. Saya menyadari. Jika saat itu perjaraan tidak terjadi. Maka saya tidak mengenal Yesus yang luar biasa itu. Mungkin bagi manusia, kacamata manusia. Percaraan adalah hal yang buruk. Tetapi Tuhan bisa pakai cara yang terburuk. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga orang yang hidup di dalam iman akan Yesus. Adalah orang yang tidak akan pernah dikecewakan. Saya percaya bahwa saya bersyukur sama Tuhan saudara. Puji Tuhan tanggal jam 5 bulan 5 2015. Kemarin bulan Mei saya sudah menikah. Tuhan puji Tuhan. Saya mohon maaf. Kalau ada yang sakit hati tolong jangan. Tuhan masih berikan berkat yang lain. Amin. Dan kami bercita-cita punya anak 5 saudara. Selama penginjilan seluruh Indonesia. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan izinkan ketemu istri yang 100 ribu saja cukup untuk sebulan. Wah ibu-ibu langsung tidak terima di sini. Enak aja pak. Make up memang berapa. Mahal. Listik aja gak nyampe. Tapi puji Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Gaya hidup istri saya dulu sangat glamor dan luar biasa saudara. Tetapi waktu mungkin orang tuanya luar biasa diberkati. Jadi waktu dia minta apa saja. Pasti dibelikan. Tapi kalau dia minta saya, saya berkata berdoa dulu. Iya kan suaminya pendeta saudara gimana? Berdoa dulu. Kalau Tuhan izinkan kamu punya tas itu ya biarkan berkatnya secara ajaib. Amin saudara. Saya percaya Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kita. Tapi terkadang pikiran kita membutakan kita dan berkata. Hei. Masa mujizat itu ada. Betul? Saya mengajak setiap kita untuk buka di Ibrani 12. Ayat 2. Firman ini begitu kuat bagi setiap kita. Bagaimana kita memiliki iman yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya rindu saudara. Orang yang mengenal Yesus adalah orang yang makin kuat. Makin berdampak. Ada seorang ustadz dulu berkata sama saya. Pak apakah hanya orang Kristen yang diselamatkan? Saya berkata sama beliau. Dan saya awalnya gak tau mau bicara apa. Tapi ternyata Tuhan gerakan melalui roh kudusnya. Untuk berkata sama saya. Pak Kristen itu bukan agama. Kristen itu hubungan kita dengan Tuhan. Kristen itu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kata makna eklesia gereja adalah perkumpulan orang yang saling menguatkan. Perkumpulan orang yang saling meneguhkan. Perkumpulan orang yang saling bergandeng tangan. Dan perkumpulan orang yang semakin menjadi berkat. Dan hari ini kalau saudara berkata the real church gereja yang sejati adalah gereja yang punya iman atas dasar Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta alam. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk bentuk agama atau bangun gereja. Tetapi sebenarnya gereja yang hidup adalah kita sendiri. Anak-anak Tuhan terbukti bahkan teruji kekristenannya. Bukan hanya di dalam gereja tetapi di luar gereja. Mungkin di dalam gereja Bapak Ibu kita bisa haleluya 12 kali. Takutnya di luar gereja halelupa 13 kali. Dan halilintar datang mendebut kita. Ada cerita dari Manado. Saya senang kenal Vano ini dari Manado Bapak Ibu. Dia sering bercerita sama saya. Dan dia berkata, Oma dan Opa ini sudah terlalu tua. Dan tetapi puji Tuhan di akhir pelayanan hidupnya. Ada seseorang yang memberikan berkat motor. Dan tiba-tiba saat Opa ini dapat motor. Wah dia jemput Oma. Dia bilang, Sayang kita sebenarnya tidak pernah bawa-bawa motor. Kita sebenarnya tidak pernah yang namanya romantis. Tapi kita mau bawa jalan-jalan. Tiba-tiba Oma ini dipeluk dan dibawa motor. Ih Oma baru pertama kali gonceng Opa. Sesudah 20 tahun yang lalu. Itu tidak mau lepas. Romantis sekali. Seakan-akan dunia milik berdua. Dan tiba-tiba secara jalan kencang dan akhirnya kepleset. Wah. Opa itu motornya lari ke sana. Oma lari ke kiri. Tiba-tiba Opa datang bukan lari nyelamatkan Oma. Dia nyelamatkan motor. Wah dia Oma sakit hati. Kurang ajar Opa. Karena dasar tidak berperi kemanusiaan. Berperi kemotoran. Tiba-tiba ini kan Opa aduh soh habis kata-kata bagaimana nih bilang. Dia rayu Oma. Babe. Sabar dulu babe. Kalau kamu sudah ditebus oleh pilu darah Yesus dan sudah lunas. Motor masih kredit. Tapi seringkali kita yang sudah lunas ini. Hidupnya masih kredit. Masih takut. Masih khawatir. Saat mungkin mujizat belum terjadi. Kesembuhan belum terjadi. Pemulihan belum terjadi. Ada orang berkata. Pak. Ada orang pintar. Ada dukun yang hebat. Bisa sembuhkan. Wah saudara. Terkadang pikiran kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga. Kadang-kadang kita meragukan mujizat Tuhan. Suatu ketika wanita yang pendaraan 12 tahun. Dia di ujung jalan. Dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya mendengar. Yesus melakukan banyak mujizat di setiap pelayanannya. Dan wanita ini tidak melihat tetapi percaya. Dan dia berharap. Suatu ketika dia menyadari bahwa dia begitu lemas. Dia begitu tidak berdaya. Dan dia gak bisa melangkah. Suatu ketika hatinya. Imannya menggerakkan untuk berkata. Jika aku menjamah ujung jumbanya saja. Maka aku akan sembuh. Tetapi wanita yang pendaraan 12 tahun ini. Menyadari bahwa iman tanpa perbuatan. Hakikatnya sia-sia. Sehingga dia berlari. Dia mengejar Tuhan Yesus. Wanita yang pendaraan begitu sangat hebat. Di sekitar Tuhan Yesus begitu banyak. Bondong-bondong orang banyak. Pasti orang banyak itu tidak memberikan kesempatan untuk Veronica atau wanita yang pendaraan 12 tahun ini mendekat pada Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba mungkin dia merangkak. Mungkin ada yang dorong. Mungkin jatuh. Mungkin kesakitan. Tapi dia gak peduli dalam kesakitannya. Dia gak peduli dengan kerintihannya. Karena dia sadar. Dia tidak berpusat pada penyakitnya. Dia hanya berpusat pada Yesus. Sehingga saat menjamah ujung jumbanya. Tuhan Yesus belum berkata apa-apa. Tetapi saat menjamah ujung jumbanya. Mujizat terjadi. Dan Tuhan Yesus. Mengerti betul setiap anak yang berusaha. Mengerti betul setiap anak yang merindih kesakitan. Mengerti betul setiap lutut yang ada. Begitu berlutut. Sehingga Tuhan Yesus berkata pada para murid. Siapa yang menjamah aku? Para murid berkata. Guru begitu banyak orang di sekitarmu. Bagaimana kami tahu siapa yang menjamahmu? Tapi Tuhan Yesus berkata. Ada kuasa yang berbeda. Kuasa dalam bahasa sebenarnya dikatakan. Hemenia adalah suatu upaya seorang anak Tuhan. Yang berjuang. Bukan lagi berpusat dengan masalah pergumulan. Tetapi berjuang dengan imannya. Semakin ada masalah dia semakin beriman. Sehingga waktu Tuhan Yesus belum berkata apa-apa. Allah Bapak mencurahkan kesembuhan. Terlebih dahulu. Belas kasihan Allah Bapak turun pada perempuan itu. Dan memberikan mujizat yang luar biasa. Ini terbukti waktu Asmirana berkata. Bukan saya yang memilih Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang memilih saya. Yonah 15 ayat 16 berkata. Bukan kamu. Bukan kita. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi melainkan aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kau untuk pergi menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Supaya apapun yang kau minta demi namaku. Bapak akan memberikannya padamu. Demi nama Yesus. Dan saya berdoa bagi yang sakit hari ini. Tetap pengharapanmu di dalam nama Yesus. Maka kesembuhan akan terjadi. Kuasa Tuhan yang supernatural. Menjama setiap imanmu. Dan kau berkata Tuhan. Apapun penyakitku. Aku mau menjadi kesaksian yang hidup. Dan aku mau berkata Yesus yang menyembuhkanku. Seorang tua yang bernama Bartimeus yang buta. Dia pun tidak pernah mendengar Tuhan Yesus. Tapi dia berkata. Dia hanya mendengar. Alkitab tidak menceritakan secara detail bagaimana Bartimeus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah lewat di depannya? Apakah belum? Alkitab belum menjelaskan. Tetapi dia berseru saat ada Yesus. Orang banyak berkata Yesus, Yesus, Yesus. Dia berseru Yesus anak Daud kasihlah aku. Tiba-tiba di sekitar bonok-bonok orang banyak itu ada mungkin murid Yesus. Mungkin ada orang banyak yang berkata. Hei Bartimeus. Engkau gak layak berkata tentang Yesus. Bartimeus engkau gak bisa menyebut nama Yesus. Dan mujizat tidak terjadi. Tapi Bartimeus sadar. Kalau dia mendengar orang lain maka mujizat tidak terjadi. Bartimeus sadar. Kalau dia cuma dengarkan rintian orang lain dan larangan orang lain. Maka imannya tidak bertumbuh. Maka imannya tidak maju. Tetapi dia bukan berpusat dengan perkataan orang lain yang tidak menguatkan dia. Sehingga dia tetap berseru. Yesus anak Daud kasihlah aku. Mungkin berseru itu lebih dari 10 kali. 100 kali. 1000 kali. Mungkin puluhan ribu kali. Tetapi saya percaya kita punya Bapak yang baik. Yang selalu mendengarkan setiap seruan-seruan anak-anaknya. Apapun pergumulan masalah. Sehingga terjadi betul dalam kisah Bartimeus. Tuhan Yesus mendengar kisahnya. Tuhan Yesus mendengar suara seruannya. Dan dia berkata apa yang kau mau Bartimeus. Tahirkan aku. Dan kesembuhan itu terjadi. Saya dulu pernah berkata bahwa kata arti berseru dalam bahasa sebenarnya dikatakan. Sampai mucisat terjadi. Jangan pernah berhenti berseru. Iman yang seperti ini Bapak Ibu. Berpusat pada Tuhan Yesus. Dan saya percaya dalam Yonah 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Dia menaruhkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat 17nya berkata. Satu hal yang dasyat. Allah datang. Dia datang bukan untuk menghakimi. Tetapi untuk menyelamatkan. Kalau Allah saja datang bukan untuk menghakimi. Kenapa kadang-kadang kita gak suka sama orang lain. Saat ada orang lain yang lebih dari kita. Harusnya kita bangga. Kalau orang itu diberkati. Saya punya Tuhan yang sama. Kalau orang itu diberkati. Saya juga pasti diberkati. Saudara waktu saya puji Tuhan kami pelayanan di Surabaya. Saya bertemu mertua saya. Istri saya ini dari Atambua. Percaya ini setotok sekali. Waktu harus menikah, melamar itu harus dulangnya 18 Bapak Ibu. Antarannya. Aduh ya Tuhan. Minta semua yang terbaik. Ya kita kan gajinya. Merknya Casio Bapak Ibu. Kasih orang semua kan berkatnya. Jadi saya cuma berkata. Berdoa, berdoa. Dan puji Tuhan. Tuhan ini kan. Dan waktu saya belikan baju nikah. Mungkin tidak seperti apa yang diharapkan. Dia mau protes. Dia gak bisa. Dia cuma nangis. Suatu ketika saya bersama Asmiranda dan Jonas. Kami pelayanan di Kutai Barat. Sama Rinda dan Balikpapan. Mereka berkata. Kasadi mau nikah ya. Kami mau berikan kado yang terbaik. Kami mau buatkan baju pengantin. Saya dalam hati saya. Aduh Tuhan. Terima kasih. Tetapi saya gak berani nagih Bapak Ibu. Ya kan ya. Jadi saya gak hubungin Asmiranda dan Jonas. Saya takut gitu. Kalau orang Jawa kan pekewo. Betul kan. Ini kok orang kurang ajar banget. Nagih-nagih terus. Sehingga itu saya takut menghubungin. Takutnya nanti tanya Shalom. Dia bilang mau nagih janji. Sehingga Tuhan mempertemukan kami. Waktu Asmiranda dan Jonas. Pelayanan di gereja kami. Di Singapura. Dan saya pikir mereka langsung pulang. Ternyata enggak. Kami ketemu lagi di Merit Hotel. Dan makan di sana. Tiba-tiba. Kak Sandi harus ke rumah. Bajunya saya harus buatkan. Saya kabari istri. Dan saya telepon. Saya kasih ke Asmiranda. Pokoknya datang ke rumah. Dan betul. Anak Tuhan itu tidak dipermalukan. Dan Asmiranda membuatkan baju yang saya enggak tahu berapa puluhan juta. Tetapi mereka berikan secara cuma-cuma. Dan saya percaya itu Tuhan yang gerakan. Itu Tuhan yang gerakan. Dan itu tahun kemarin ya. Padahal ketemunya itu jauh. Sebelum ada rencana mau nikah. Sebelum mau cari apa. Tetapi ternyata kalau orang yang setia di dalam Tuhan. Adalah orang yang selalu dilindungi. Orang yang selalu dijaga. Orang yang selalu disuplai. Tetapi pertanyaannya. Sanggupkah kita untuk sabar? Sanggupkah kita untuk berkata. Aduh Tuhan kok enggak adil. Orang di luar sana kok lebih diberkati daripada saya. Kok saya kok begini-begini terus. Saudara bersyukurlah. Mungkin orang diberkati dengan kekayaan yang melimpa. Tess saya katakan kekayaan itu bukan segalanya. Tuhan pernah izinkan saya bertemu seorang yang cukup sangat amat kaya. Dia adalah pemilik perusahaan yang sangat besar. Tiba-tiba dia sakit dan minta didoakan. Tiba-tiba dia berkata. Pak saya kok punya segalanya. Tapi kok saya sudah melayani Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak berikan kesembuhan selama bertahun-tahun. Dan dia berkata. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya bukan maksudnya menghakimi orang kaya. Bukan. Tapi firman ini. Kebenaran itu kan mengusik hati. Kebenaran itu membuat kita kok enggak enak tapi harus bertobat. Itulah kebenaran. Dan kebenaran itu enggak pernah nyaman. Karena orang yang nyaman adalah orang yang tidak bertumbuh. Tapi orang yang digerakkan untuk kebenaran. Mungkin disakiti hati nurani kita. Berarti Tuhan minta kita untuk bertobat. Dia berkata. Pak saya ini sudah punya segalanya. Lebih baik itu saya enggak punya semuanya. Tapi saya sehat. Wah saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya enggak punya semuanya. Tapi saya punya keluarga yang indah. Saya punya mama yang luar biasa Bapak Ibu. Mama yang setia selalu menjaga saya. Waktu saya menikah mungkin saya protes sama mama saya. Mama aku ini butuh uang. Tapi saya enggak berani ngomong sama mama saya. Aduh saya itu kecewa setengah mati. Orang lain itu mau menikah. Mohon maaf mama ya enggak apa-apa ya. Orang lain itu mau menikah. Orang tuannya itu pasti membantu. Orang tuannya itu pasti mensupport. Dari papa saya satu sen pun tidak. Tapi dari mama saya membantu. Mas nanti tiket pulang biar mama. Dan saya baru menyadari waktu menikah. Ternyata Tuhan izinkan kita. Dan saya berusaha untuk cari utangan untuk nikah saudara. Karena memang kondisi saya pelayanan itu. Saya enggak mau patokin harga. Saya enggak mau. Saya enggak mau harapkan. Karena gereja itu bukan memberkati saya. Tapi Tuhan yang gerakan untuk memberkati saya. Dan saya enggak mau dihidupi oleh gereja. Saya mau dihidupi oleh pusat gereja. Dan Tuhan Yesus. Sehingga bukannya saya enggak mau minta tolong sama orang lain. Saya cuma berlutut. Saya cuma menangis. Dan istri saya berkata. Calon istri saya. Satu bulan lagi kita nikah. Kamu belum punya uang ini gimana? Istri saya saudara-saudara. Kamu mau gimana nikah? Jangan bikin malu segala macam. Gedung mau bayar bagaimana? Siapa yang mau bayar Marriott Hotel? Siapa yang mau segalanya? Nanti gimana kalau makanan kurang lagi gimana? Aduh saudara. Bahkan gembala saya berkata, Sandi undur saja kalau kamu waktunya belum siap. Keuanganmu belum siap. Tapi saya berkata sama gembala saya. Pak, saya punya iman. Saya selama ini melayani berkorban. Dan saya percaya Tuhan akan nyatakan suatu hal yang sempurna dalam hidup saya. Sehingga sebelum menikah, luar biasa satu hari sebelum menikah saya tanya sama istri saya. Seumur hidup saya nanti setelah menikah, saya akan berusaha untuk menyenangkan kamu atau menyenangkan Tuhan. Kalau hanya menyenangkan kamu lebih baik batal sekarang. Dan saya gak perlu menikah. Tapi istri saya berkata, saya akan membuktikan. Kamu bukan akan menyenangkan saya. Tetapi kita bersama-sama menyenangkan Tuhan. Saudara, kalau suami istri seperti Asmiranda bisa melayani bersama, bisa mesrah, bisa rukun. Dan saya berdoa di keluarga ini pun terjadi hal yang seperti ini. Suami istri saling melayani. Suami istri saling menjadi berkat. Suami istri saling mengerti bahwa mumpung masih hidup, saya harus menjadi berkat. Mumpung masih hidup, saya harus melayani Tuhan. Sehingga saya percaya. Suatu ketika waktu kami ikut kelas di Pastor Merado. Satu gereja yang memiliki transformasi luar biasa. Bergerak dalam supernatural di Miami, Amerika. Waktu gereja ini berdiri. Tingkat kejahatan negara Miami berkurang 70%. Sehingga perubahan pemulihan Indonesia. Kota Solo bukan karena wali kota atau presiden. Tetapi karena gereja yang menjadi dampak. Gereja yang bersatu. Gereja yang bergandeng tangan dan katakan, saya gerejanya Tuhan. Katakan, saya gerejanya Tuhan. Dan saya siap dipakai. Saudara gereja mentabiskan saya sebagai revivalist. Atau orang bisa memanggil penginjil. Mungkin beda tetapi maknanya hampir sama. Tapi seberapa banyak dari setiap orang tua yang sering ngobrol firman Tuhan dengan anak-anaknya di tempat ini. Boleh angkat tangan. Saudara Yesus. Kok tidak ada? Sekali lagi saya ulang. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mewakili sebagai anak Bapak Ibu. Cucu dan oma dan opa. Seberapa banyak dari setiap kita yang sering ngobrol firman Tuhan dengan anak-anaknya. Boleh lambai ke tangan. Saudara Yesus. Inilah Bapak Ibu saya mohon maaf. Kerohanian anak kita. Bukan saat kita bawa anak itu dalam ke sekolah minggu. Tidak cukup atau kebawa ke yud. Tetapi kita menjadi guru sekolah minggu bagi anak-anak kita. Kita menjadi injil yang hidup firman yang hidup. Orang berkata Pak tidak punya harapan. Saudara saya anak yang paling nakal. Mungkin sekolah kalam kudus itu udah budrek sama saya. Mereka berkata ini, wah ini anak ini kelas 2 SMP sudah overdosis. Jualan narkoba, melawan orang tua, hidup di jalanan, ngamen, segala macam. Hidup gak benar. Mungkin Saudara berkata, tidak ada harapan Pak untuk anak saya. Selama masih hidup, Tuhan masih bisa mengubah anakmu. Selama masih hidup, Tuhan masih bisa bekerja dalam keluarga. Sehingga tidak ada yang mustahil. Saudara satu hal yang luar biasa. Waktu mamah menjaga saya di rumah sakit. Saya percaya karena iman mamah saya terhadap Tuhan Yesus. Saya boleh dipulihkan. Saya boleh sembuh dari dokter vonis. Kalau gak salah urat syaraf belakang kepala itu putus. Dan saya harusnya lumpuh total atau keterbelakangan mental. Bahkan saya tuh gak tahu kondisi saya koma, tapi keluarga saya gak tahu. Jadi sedikit terlambat 5 menit mungkin saya sudah inal dahi wa inali roji'un. Tetapi Tuhan bukan izinkan saya menjadi sempurna. Tetapi Tuhan izinkan berprestasi. Tetapi malah berprestasi, malah ninggalin semuanya buat pelayanan. Tapi saya katakan, pelayanan terkadang mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sehingga ambil kesempatan kita hari ini. Salib yang berbicara satu hal yang menderita itu. Salib itu sebenarnya bukan berbicara lagi hal yang minus. Salib itu bukan berbicara lagi hal yang penderitaan. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Israel, tiba-tiba ada pakai kalung salib dan orang Israel itu akan menutup berpalingkan muka orang Yahudi. Karena salib itu tanda yang sangat hina. Memang dulu salib itu berbicara hal yang hina. Tetapi kita sudah ditebus oleh bilu darah Yesus. Sehingga salib yang hina itu menjadi salib yang terang. Sehingga salib yang hina itu menjadi salib kemuliaan. Sehingga salib yang hina itu menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak firman itu yang masuk logika sajalah. Yang cara-caranya itu efisien atau apa yang bisa masuk otak. Saudara, kalau Tuhan saya caranya bisa ditebak, mujisatnya bisa saya terka, maka dia bukan Tuhan. Betul? Maka dia terbatas. Tuhan saya itu Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Amin. Amin betul? Lima roti tambah doikan kasih makan lima ribu orang laki-laki. Masuk akal gak Bapak Ibu? Kalau istri saya orang Cienis bilang, wah ini gak cuan nih. Ya kan saudara? Lima roti tambah doikan kasih makan lima ribu orang laki-laki. Sisa dua belas bakul. Wih. Karena Jauh jangan main-main kalau orang Batak, orang NTT, orang Manado so bilang, kalau so ada berkatnya gak ada sisa, semua bapak bungkus Jauh. Mungkin belum pernah kemana ada Jauh yang gak tahu. Ya kan saudara? Tapi saya mau katakan, Tuhan saya Tuhan ajaib. Jangan batasi dengan pikiran kita. Izinkan iman itu makin bergeril ya. Mungkin orang boleh menggoda. Orang boleh berkatakan suatu hal yang buruk. Tapi imanmu bukan ditentukan oleh setiap perkataan orang. Imanmu ditentukan setiap perkataan firman Tuhan. Dan Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah aneh-aneh. Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu lurus, selalu damai. Saudara, Tuhan pernah marah di baik Allah. Menjelaskan bukan karena baik Allah, pelataran baik Allah menjadi sarang penyamun, bukan. Tetapi pemimpin besar agama, sebuah kepala-kepala orang farisi, menjadikan pertukaran uang di baik Allah itu menjadi lebih merugikan orang-orang Yahudi. Sehingga Tuhan paling marah kalau pelayanan itu punya motivasi itu mendapatkan sesuatu. Tapi saya percaya, kalau kita tulus, maka Tuhan akan pelihara kita. Tuhan pelihara luar biasa. Kesetiap tarikan nafas kita ada kurang lebih 2 juta sampai 3 triliun urat syaraf yang bekerja. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu berkata, ah Pak, gak adil ah. Mana ciptaan yang sempurna? Gak adil. Orang saya lihat, orang di luar sana mancungnya ke depan, saya yang belesek ke dalam. Orang di luar sana, rambutnya lurus-lurus kok, saya keriting kayak mie ayam. Orang di luar sana putih-putih kayak tembok, saya kok hitam kayak aspal. Bilang samping kanan kirimu, Tuhan lihat hatimu. Bagaimana punya iman yang sempurna adalah saat menjaga hati kita. Di Amsal berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disanalah terpancar kehidupan. Di kolosetiga 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. hati ini akan iblis terus usik. Tetapi orang yang mengerti, setiap ada ujian, ada kemuliaan Tuhan. Setiap ada ujian, akan ada emas yang bersinar. Bapak Ibu, kita kan lagi jaman sama batu akik ya. Saya pelayanan om ke seluruh Indonesia, di Sentani, Papua. Semua orang jual batu. Waktu saya ke Palu, Saudara, Ibu-ibu orang menandu, dia bilang gini, Pak, dulu tuh ya orang tua kami bilang, hey, kok punya cinta mau kasih makan apa? Batu kah? Sekarang batu yang hidupin saya, Pak. Ini betul, Pak. Orang jualan di Palu. Batu akik itu semakin digosok, Bapak Ibu. Semakin digosok, semakin dibosok, semakin akan bersinar. Sama seperti manusia. Semakin ada pergumulan, kalau sabar, tenang, maka ada tingkatan yang lebih baik. Kalau ada permasalahan, kita tetap setia, berlutut, dan berdoa, gak mengandalkan emosi, maka saya percaya, berkat tercurah dalam hidup kita. Amin. Saya pernah katakan, hati itu terusik seperti apa? Saya pernah memberikan contoh yang sederhana. Dari kecil ini, saya dan Bapak Ibu, pernah sekolah pastinya di SD, dan kita itu kadang-kadang diberikan pelajaran yang gak penting buat saya. Masih ingat Bapak Ibu, ini Ibu Budi. Ya kan? Nama Bapak saya, Ros. Ya kan? Masih ngurusin Bapak Budi. Ada lagi yang aneh nih, mohon maaf, saya ulang sedikit. Jika Bapak Budi pergi ke pasar, dia naik sepeda, jarak yang ditempuh kurang lebih 120 km per jam, kecepatan yang ditempuh kurang lebih 15-20 km per jam, kira-kira berapa lama Bapak Budi sampai ke pasar. Kalau waktu itu SD saya sudah bertobat, saya kan bilang sama guru saya, Ibu guru mohon maaf, gereja saya mengajarkan untuk tidak ngurusin orang lain. Gereja saya mengajarkan perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dan bukan menunjuk orang lain. Ibu-ibu, Bapak-Bapak sekarang, Bapak-Bapak juga semakin senang menggosip Bapak Ibu. Saya katakan gosip itu bukan digosok makin sip. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengatakan yang sederhana saja. Gosip itu bodoh, tolol, dan idiot. Mohon maaf. Gosip itu dibuat oleh orang bodoh, disampaikan oleh orang tolol, dan diterima baik-baik oleh orang, yang mulai hari ini berhenti bergosip. Amin. Kadang-kadang ada kerabat kita, teman pelayanan kita, pakai hak tinggi sedikit, oh lihat tuh ngoni, haknya so tinggi, lu lihat rambutnya tuh merah, lu lihat tuh listiknya pink, udah kayak tempat sampah saja. Jangan biarkan hati kita diusik, untuk menjatuhkan orang lain. Berbagailah orang yang selalu rendah hati, karena dia akan ditinggikan. Amin. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan ampunya kerajaan Allah. Ada cerita yang dulu pernah saya sampaikan, ada seorang kaya raya, tiba-tiba malaikat panggil dia, dan berkata, sudah waktunya kamu pergi ke surga. Tiba-tiba, orang kaya ini berkata, aduh, malaikat saya gak mau, ke surga gak mau. Loh kenapa kok bingung ke surga gak mau? Malaikat ini berkata, ini orang gila ini. Orang diajak ke surga, kok gak mau? Dia berkata, saya sudah berjeri lelah, setiap apapun yang saya punya kok. Saya ini, saya gak mau sia-sia. Saya ingin semua harta saya, saya bawa ke surga. Malaikat berkata, terserah kalau menurutmu berharga, dan tiba-tiba orang kaya masukkan ke dalam kantong, semua hartanya, semua hartanya masuk ke dalam kantong. Dan dia bawa ke surga. Waktu dia bawa ke surga, dia kaget setengah mati. Oh surga itu terbuat dari emas, batu-batu imeral. Orang kaya ini malu hati. Tuhan lebih kaya daripada dia. Bukan hanya malu hati, dia turunkan pelan-pelan, Bapak Ibu, kantongnya, sampai ke tanah yang dia bawa. Malaikat tepuk dari belakang. Bos, jangan buang sampah sembarangan. Rasul Paulus dulu pernah berkata, apa yang dulu kuanggap berharga, itu adalah sampah. Jangan datang sama Tuhan, dengan semua apa yang kita punya. Tapi datang dengan Tuhan, nafasku lebih berharga, daripada harta di luar sana. Nafasku adalah berkat yang terindah. Mungkin Bapak Ibu sakit, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya, Yesus saya dan Yesusmu adalah Yesus yang baik. Dan yang terakhir saya katakan, orang yang beragama, adalah orang yang tidak menyerang agama lain, tetapi mendoakan agama lain. Mungkin Bapak Ibu berkata, wih aneh ini, kita orang Kristen ngapain doakan orang lain? Ini dia Bapak Ibu, terkadang kita mau bela Kristen kita. Kita merasa orang Kristen ini paling luar biasa. Tetapi sesungguhnya, The Firman Tuhan berkata, aku akan mengirim engkau seperti domba di tengah serigala. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, I'm your ship, aku ini dombamu, kenapa engkau kirim di tengah-tengah serigala? Aduh Tuhan, kenapa engkau buat seperti ini? Ternyata Tuhan punya makna sederhana. Supaya serigala-serigala itu, menjadi domba-dombanya Tuhan, melalui dari hidup kita, melalui dari hati kita yang dipulihkan, melalui dari kita tidak ngomongin orang lain. Gereja lain boleh berkembang, harusnya kita sukses. Ada Yesus di semua gereja. Buat saya seorang penginjil, seluruh gereja adalah rumah saya, termasuk Betani. Dan seluruh hamba Tuhan adalah gembala saya. Saya paling senang saudara, setiap saya pelayanan ke Betani, saya ketemu Om Freddy, dan Om Freddy selalu nasihati saya. Bagus penekanan, diajarin, saya diajarin. Saya dapat kuliah beratis, bayangkan kalau saya harus undang Pak Freddy ke rumah saya, saya mau bayar berapa. Tapi saya percaya Om Freddy orang yang tulus, tapi saya percaya Tuhan memakai kita. Saya mau katakan, ada teman saya, teman saya dari kecil, dia berkata, Tuhan itu bicara sama saya, bahwa saya harus tinggalkan segapa pekerjaan dan sekolah Alkitab. Tapi saya gak bisa bro, saya mau makan apa. Dulu saya seperti itu saudara. Sekali menyanyi, hanya tiga lagu, bisa dapat 20 sampai 50 juta. Terus, dan saya bisa kasih mama saya, sedikitlah saudara, namanya masih anak, pengen beli-beli sesuatu saudara. Tetapi, harus tinggalkan semua dan pelayanan. Gereja itu kan kadang-kadang, tidak seperti entertain. Dan saya dibentuk sama Tuhan, untuk terus, tidak mengandalkan berkat, tetapi melihat wajahnya Tuhan. Orang yang selalu datang pada Tuhan, bukan mencari berkat, tetapi mencari wajahnya, adalah orang yang tidak dikecewakan. Dan saya berdoa, setiap anak Tuhan, jemaah Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan. Saudara mengalami suatu hal yang baru, iman yang baru, restoration, Tuhan aku mau dipakai, Tuhan aku mau dibentuk, mumpung masih hidup. Ada firman yang berkata, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa sedikit yang terpilih? Karena yang sedikit itu adalah orang-orang yang mau memberikan dirinya buat Tuhan, meresponi Tuhan, menyerahkan segalanya buat Tuhan. Maka dia menjadi terpilih. Di 2 Petrus 1 ayat 10 berkata apa? Berusahalah supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Bapak Ibu saat kita sakit hati sama orang lain, orang yang menyakiti kita, dia tidurnya pulas. Betul? Kitanya yang gak bisa, rugi gak? Rugi gak? Matius 5 berkata, sempurnalah, seperti bampamu yang sempurna. Kasihlah dan berdoa lah bagi musuhmu. Amin. Hari ini, Iblis pakai kepahitan, supaya berkat tidak masuk dalam hidupmu. Iblis pakai sakit hati, supaya engkau tidak tenang. Saya undang setiap kita untuk pejamkan matah. Ketika hidupku telah disakiti, ajar ku memberi hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, Ajar ku memberi hati mengampuni. Ampuni bila kami, yang tak mampu mengampuni, yang bersalah pada kami. Seperti hati Bapak mengampuni, mengasihi, tiada pembelis. Tidak setiap kita untuk bangkit berikan. Ketika hidupku telah disakiti, Ajar ku memberi hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, Ajar ku memberi hati mengampuni. Ampuni bila kami, yang tak mampu mengampuni, yang bersalah pada kami. Seperti hati Bapak, mengampuni, yang tak mampu mengasihi, tiada pembelis. Saya minta dengan hormat, orang tua saya, Oma dan Oma, saudara kakasih saya, setiap kita orang percaya. Kejamkan matamu, jika di sebelahmu ada istrimu, sanggupkan kau pelukti, dan berkata, ampuni Bapak. Seorang istri, sanggupkan kau datang sama suami, dan berkata, ampuni aku suamimu, dan mari keluarga kita dipulihkan. Kita gak mau iblis mencuri sukacita, sehingga kemuliaan Tuhan itu hilang. Saudara di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, dan sanggupkan seorang anak, jika kau pergi dengan orang tua, kau datang pada orang tua, Bapak, aku mengasihi, aku percaya hal yang keras, membentuk aku untuk menjadi baik. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani, tiap-tiap ganjaran, bukan mendatangkan sukacita, melainkan dukacita, tetapi menghasilkan buah roh kebenaran. Jika di tempat ini kau rindu, hatimu diperbaru, hatimu dipulihkan, bejamkan matamu, dan taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan aku tidak mau, iblis mencuri sukacita, dan hatiku disakiti. Aku tidak mau persaingan-persaingan apapun, membuat aku menjelekan orang lain, tetapi aku adalah anak Tuhan. Kasih Allah dengan sekenap hatimu, kasih Allah dengan sekenap jiwamu, kasih Allah dengan sekenap wali ke budimu. Kami memulut, kami memperkatakan berkat, memotivasi orang lain, mengatakan suatu menegukan, dan mulut kami adalah mulut kerongkongan firman Allah, dan menjadi berkat buat orang lain. Kami mumpung masih hidup Tuhan, kami mau dipakai, dengan cara yang ajaib, Tuhan pulihkan setiap hati-hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jika hari ini saudara-ada yang sakit, ada yang sakit, di bagian ulu hatimu, engkau sudah lama mengalami mah yang sudah gak tahu, mah kronis, Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan sembuhkan engkau. Di tempat ini, ada yang mengalami jantungmu seperti, aduh Tuhan, setiap saya mencoba untuk menali sepatu saja, saya berlari, itu seperti saya ngoyo sekali, dan capek. Katakan di dalam hatimu, penyakitku bukan apa-apa, apapun penyakitku, Yesus bisa pulihkan. Tempat ini, ada yang punya hutang, gak tahu berapa banyak, mungkin melampaui, kalau berkata Tuhan, aku sudah tidak bisa, maka saat engkau berprasrah sama Tuhan, itulah Tuhan akan mencurahkan suatu hal yang luar biasa, apa yang menjadi bagianmu, kerjakan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Dan kami berdoa bagi Betani Tuhan, gedung ini secara ajaib lunas, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau Injil sudah berbicara dalam hidup kami, maka itu akan terjadi dalam hidup kami. Jika di tempat ini engkau berkomitmen, dan kesetuju dengan apa yang saya katakan, sudah waktunya, seperti Yesaya, firman Tuhan, Serafim datang sama dia dan dia berkata, ini aku, utus aku, ini aku pakai aku, bukan hanya di dalam gereja, tapi di luar gereja, aku menjadi dampak, menebarkan kasih dan kabar baik, menjadi Injil dan firman yang hidup. Tuhan kami berdoa, seperti Galatia 2 ayat 20, tetapi, namun aku bukan hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi melainkan Kristus yang di dalamku. Jika saudara berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang di dalamku. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku, angkat tanganku. Saya undang Fano, dan Anda untuk maju ke depan. Jika saudara berkata, Tuhan aku mau dipakai, izinkan kami, dan saya izinkan saudara, saudara yang mau dipakai Tuhan, saudara maju ke depan. maju ke depan. Jangan malu-malu, mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Mali jangan malu-malu, mari maju ke depan. Saya mau dipakai, Tuhan mumpung masih hidup. Saya mau dipakai, Tuhan mumpung masih hidup. Anak-anak muda, sudah banyak anak-anak muda, mari maju, kalau mau dipakai Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan, Mas Miranai Jonas akan doakan selanjutnya. Mungkin ada yang sakit di sini, saudara boleh dengan iman, seperti wanita pendaraan 12 tahun, maju ke depan, bertindak dengan imanmu. Bukan hanya duduk, tapi kau berani melangkah. Kau mau maju Tuhan, aku mau maju buat Tuhan. Bukan melihat hamba Tuhan, siapapun itu tidak penting hamba Tuhan. Tetapi bagaimana ada Yesus dalam ruangan gereja ini. Ada Yesus di rumah gereja ini. Yang sakit, mari maju ke depan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyebabu, Ternyata bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Selama kami hidup, selama kami hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap, mataku tetap, tetap menyebabu, dunia tak bisa, menjauhkanmu, dari kasihmu. Selama kami hidup Tuhan, selama kami hidup, ku hidup bagimu, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyebabu, dunia tak bisa, menjauhkanmu, dari kasihmu. Selama kami hidup, ku hidup bagimu, 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 mataku tetap, tetap menyebabu, tetap menyebabu. Tapi mohon, tetap menyebabu, tetap menyebabu. tetap menyebabu, tetap menyebabu, ku hidup bagimu, hatiku tetap tetap menyembahmu dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu puji dan syukur Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan hadirannya karena memang begitu besar kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami karena sampai dengan saat ini kami masih bisa menarikkan nafas kehidupan Tuhan kami yakin kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih setiapmu saja Tuhan Yesus Kristus terima kasih juga untuk setiap berkat-berkatmu yang berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan di gereja ini Tuhan masing-masing daripada kami Tuhan kami bawa diri kami menghadapi hadiratmu Tuhan kami mau memohon padamu Tuhan namun sebelum kami memohon Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah akan perbuat luang kendah Tuhan layakan kami, tahirkan kami untuk memohon dalam nama-Mu Tuhan Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami masing-masing Tuhan Tuhan lihat hati kami Tuhan jamah diri kami Tuhan lihat hati-hati yang terbuka Tuhan lihat tangan-tangan kami yang mau terangkat di hadapan-Mu Tuhan biarkan Tuhan biarkan Tuhan apapun yang kami inginkan dalam kehidupan kami biarkan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan apapun yang kami rencanakan Tuhan Tuhan kami mohon campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan hari demi hari Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami lakukan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan kami mohon perlindungan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam pekerjaan kami dalam posisi kami, dalam status kami dimanapun dalam kehidupan ini Tuhan kami tahu kami butuh Yesus dalam kehidupan kami kami butuh Engkau dalam kehidupan kami ketika Kami mau mengejar Engkau berkat mujizat itu semua yang akan mengejar kami dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan pada malam hari juga Tuhan kami ingin berdoa untuk setiap kami yang datang ke tempat ini Tuhan dengan penyakit dengan sakit, penyakit, dengan penderitaan kami Tuhan kami yakin dan percaya orang percaya akan tumpang tangan kepada yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan bagi saudara-saudara yang sakit taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit angkat tangan kiri saudara di atas sebagai tanda Engkau percaya bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan kita bersama-sama berdoa Tuhan kami yakin Tuhan berkatmu begitu ajaib dalam kehidupan kami orang percaya akan tumpang tangan kepada yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman kami praktekan firman itu kami taruh tangan kanan kami ke bagian tubuh kami yang sakit kami mau berdoa kami tolak segala sakit penyakit kami tolak segala kelemahan tubuh kami tolak segala campur tangan kuasa gelapan kami mau patahkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hai setan sakit penyakit engkau tidak punya kuasa tubuh orang percaya karena kami yakin dan percaya tubuh kami sudah ditebus oleh darahnya yang kudus dan oleh darah yang tertumpah tubuh kami adalah baik roh kudus bukan tempat sakit dan penyakit karena itu kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya berkat kesembuhan mujizat boleh berjaya di dalam kehidupan kami karena kami tahu pasti Tuhan Yesus kami tidak pernah berubah mulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami yang percaya sudah di jaman yang sembuhkan Tuhan oleh kuasa yang ajaib imani kesembuhanmu imani kesembuhanmu kami yakin dan percaya kuasa mu ajaib Tuhan terima kasih juga untuk berkat firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan Sandy kami mau berdoa Tuhan firman itu termeterai dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami Tuhan akan penuh dengan berkat tidak akan penuh dengan mujizat yang berkelimpahan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan terima kasih inilah doa kami Tuhan terima kasih bapak satu hal yang dasar di tempat ini kalau mungkin kami orang tua kami gak bisa jadi presiden kami gak jadi menteri mungkin cita-cita kami jadi dokter kami belum terjadi tetapi kami berdoa cita-cita masa depan anak-anak kami itu terjadi Tuhan bisa pakai siapapun anak kami untuk menjadi presiden anak kami untuk jadi menteri anak kami untuk jadi dokter arsitek dan kami berdoa setiap anak muda di tempat ini engkau menjadi pemimpin masa depan di Indonesia kami berdoa bagi setiap anak muda di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus setiap saudara yang berkata hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus di dalamku angkat tanganmu saudara dan ikuti saya katakan Bapak di surga aku bersyukur untuk penyertaan Tuhan untuk penyertaan segala hal yang terbaik dan sampai yang terburuk dan aku percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan rencanamu sempurna dalam hidupku Tuhan Yesus terima kasih untuk keselamatan untuk roh kudus untuk kuasa yang dasyat roh penghibur roh penolong roh kebenaran dalam hidup kami dan kami percaya kami hidup berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan firman Tuhan dan kami percaya Tuhan orang yang memberikan dirinya buat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan orang yang memberikan hidupnya buat Tuhan tidak akan pernah meminta-minta karena Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku dia akan mengiring aku pada rumput yang hijau dan membawa aku dalam air yang tenang di tempat ini bagi setiap saudara saya melayani Esmeralda Jonas kami sama-sama sering melayani seluruh Indonesia jika kau rindu gereja bersatu maka Indonesia akan dipulihkan taruh sedikit saja waktumu kau berdoa bagi gereja-gereja bersatu dan hamba-hamba Tuhan bersatu berdoalah berdoalah dalam hatimu atau kau suarakan berdoalah bagi gereja-gereja karena hanya gereja Tuhan yang bisa memulihkan Indonesia dan Kristus bagi semua agama Kristus buat orang muslim Kristus buat orang hindu Kristus buat orang buddha Kristus buat orang katolik dan Kristus untuk orang kristen dan Kristus bagi semua manusia izinkan orang di luar sana bukan mengatakan kita kristen tapi ada Yesus yang baik Yesus yang manis Yesus yang luar biasa kita bukan hanya berkata Tuhan luar biasa tetapi kita luar biasa karena hari ini mucisan dicurahkan penuhain jiwa-jiwa tahun Yopel itu di dalam nama Tuhan Yesus pergerakan terjadi gereja-gereja di Solo berrestorasi bersama terima kasih untuk betahani Tuhan mengizinkan setiap kami pelayanan Asmirana, Jonas, Cindy, dan Sandi Tuhan terima kasih kami ini bukan siapa-siapa jika tanpa Tuhan tapi izinkan orang tidak melihat siapa kami tetapi Yesus yang di dalam kami kami berdoa Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan makin rendah hati makin lemah lembut dan makin menjadi dampak dan setiap kami yang maju apapun pergumulan kami dan sakit kami dengan langkah iman akan terjadi mujizat dan walaupun yang duduk di belakang sana kami percaya dengan iman kami dalam nama Yesus akan juga terjadi mujizat Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya buah roh itu akan terus menyala-nyala dalam hidup kami dan kami berdoa Tuhan firman bukan hanya kami dengar tetapi kami lakukan Tuhan gerakan saya untuk setiap kita mengarahkan tangan kita pada Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa bagi Ibu Meli dan Pak Freddy Riva bersama anak-anak cucu dan man kami berdoa Tuhan sehingga dari mereka ada teladan yang luar biasa sehingga dari mereka Tuhan pemimpin kami gereja kami kami berdoa bagi mereka kasih Tuhan selalu ada dalam hidup mereka dan kami percaya dari tangan-tangan mereka Tuhan gereja-gereja di Solo akan dipersatukan dengan kasih Kristus Tuhan apapun orang lain katakan tentang mereka yang penting Tuhan yang berkata dalam hidup mereka berkat keajaiban dan kuasa supernatural akan terjadi di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami yang percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat dan siap melakukan firman Tuhan katakan bersama-sama Haleluya 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 yang siap buat Tuhan katakan Amin Amin yaitu Tuhan dan juru selamat kami Yesus Yesus Kristus El Syah El Syah dan alam maha kuasa dia busa dia busa El Syah dan mulia terima kasih Terima kasih.